Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama aku Itara Sida Aku berasal dari Lampung, Indonesia Dan saat ini aku sedang bekerja di Taiwan menjadi TKI Atau lebih tepatnya menjadi TKW Tenaga Kerja Wanita Hari ini aku akan sedikit cerita tentang pengalaman aku Dengan pengalaman mancikan aku atau bos aku Dan kenapa aku risen dari pekerjaan aku yang di Indonesia Menjadi staff di sebuah kantor PC TKI Kemudian aku memutuskan untuk bekerja menjadi TKW ke Taiwan Jadi langsung aja memang sebelumnya aku tuh dulu udah pernah kerja ke Taiwan Dan dulu aku menjaga autis Bujang autis usianya 22 tahun seusia dengan aku dulu Kemudian dia tinggi besar Masih bisa jalan tapi dia gak bisa bicara Cuman bisa teriak-teriak Satu rumah itu ada 4 orang Bos laki-laki, bos perempuan, aku sama pasien aku Di setiap sudut ruangan itu ada CCTV Ceritanya dulu itu aku pertama kerja ke Taiwan itu gak tau job aku itu apa Karena dulu di PT aku kelamaan ya sekitar 6 bulan lebih Kemudian aku dapat job karena saking senangnya Jadi aku gak tau itu jobnya tuh jaga apa aku terima aja Kemudian aku terbang ke Taiwan Sampai di Taiwan ternyata jaga autis Aku gak tau aku bingung dan aku pun galau mungkin waktu itu Karena memang sebelumnya aku gak pernah sama sekali tuh bertemu atau sampai ngobrol langsung gitu sama autis Akhirnya aku terima job itu sehari, dua hari, tiga hari, sampai 6 bulan Aku ngerasa tuh gak betah Ngerasa tuh terkekang banget Karena jadwalnya tuh padat banget Dari hari Senin sampai hari Minggu Setiap hari tuh padat banget Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu Nganterin sekolah sama ngajarin dia Berbicara, ngajarin dia makan gimana cara makannya Biar gak kecepatan atau kelambatan Dan ngajarin dia main kayak gendang gitu Kemudian ngajarin dia ngegambar Padahal aku sendiri tuh bukan guru TK Aku sendiri bukan guru playgroup Jadi di situ aku harus dilatih banget menjadi Kayak seorang guru TK atau guru playgroup gitu ya Karena memang walaupun dia badannya tinggi besar Tapi dia autis Dia seperti anak-anak Kelakuannya seperti anak-anak Jadi kalau dia mau apa itu harus diturutin Kalau gak diturutin dia tuh marah-marah Dengan cara teriak-teriak Nah di situ aku ngerasa Seperti terkekang Gak boleh beribadah Karena memang setiap hari tuh keluar rumah Yang naik gunung Yang ke pantai Yang ke luar kota Pokoknya banyak banget Jadwalnya tuh padat banget Siang itu gak ada sama sekali istirahat Atau tidur siang itu gak ada Tapi sebenernya bos aku itu baik banget gitu ya Setiap bulan gajian itu ditambahin Karena dia sayang banget sama anaknya itu Mungkin di situ aku kurang bersyukur ya Karena aku ngelihat teman-teman itu Bawa langsung itu bisa ke taman Ngobrol-ngobrol sama teman-temannya Atau bagaimana Sedangkan aku gak pernah sama sekali Kayak orang-orang itu ke taman Ngobrol sama teman-teman sesama Indonesia Karena pekerjaan aku memang setiap hari tuh keluar rumah Di rumah hanya tidur aja Kalau enggak pas tanggal merah gitu Mungkin aku di rumah tapi tetap aja Aku ngajarin gambar atau apa Seperti buruk 6 bulan di situ Aku ngerasa tuh gak betah banget Aku belum bener-bener mengetahui bagaimana Caranya biar aku tuh bisa ngejaga bener-bener autis ini Karena ini berat banget guys Dulu tuh kalau kalian tahu Dulu sampai sering banget Aku tuh kalau nganterin dia sekolah itu jalan kaki Jadi aku setiap hari tuh cari jalan yang berbeda Jadi setiap sudut jalan tiket aku tahu semua Karena kalau dia setiap hari di jalan satu itu Dia mampir-mampir dan dia gak mau sekolah Jadi aku gimana caranya Biar dia tuh mau sekolah Setiap hari aku cari jalan yang berbeda Dari rumah sampai ke tempat les dia itu Kadang lewat stasiun Kadang lewat sawah-sawahan Kadang lewat yang tempat rame atau bagaimana Intinya tuh setiap hari Aku harus beda-beda jalan Karena pernah waktu itu Sampai aku tuh panggil polisi di situ Biar dia takut Karena memang berdua aku setiap Nganterin dia sekolah Di tempat les yang berbeda-beda Nah waktu itu tuh Tempat lesnya tuh deket sama stasiun kereta Di situ mungkin dia tuh kepengen naik kereta Karena aku pas banget lewat di stasiun kereta bawah tanah Aku lewatnya dari situ tuh terus naik doang gitu loh Jadi gak masuk ke stasiun Dia itu udah mau masuk ke pintu Ke pintu stasiun Dan dia ngamuk-ngamuk di situ Karena aku Karena kita memang gak mau naik kereta gitu loh Aku mau nganterin dia sekolah gitu Nganterin dia les Tapi dia di situ ngamuk-ngamuk Sampai aku gak tau kok harus bagaimana Aku telpon majikan aku Pas dia lagi ada meeting atau apa gitu Sama temennya Dia keluar Aku bingung Dan akhirnya Bilang sama sapang Ya tolong hubungin polisi Nah di situ Karena memang pasien aku takut Dengan yang namanya polisi Dengan semua orang gak takut Cuman sama polisi dia takut Nah di situ aku Diteleponin sama sapang di stasiun itu Ke polisi Nah polisinya dateng Langsung aku bilang Aku bicara juga belum terlalu pintar Tapi mungkin mereka sudah ngerti Intinya Tolong bawa anak ini ke atas gitu loh Karena aku tuh mau nganterin dia sekolah Dan aku gak mau naik kereta Sampai Itu sering banget Sampai aku narik-narik dia di stasiun Pokoknya aku pakai tenaga banget gitu Narik-narik dia di stasiun Terus Namanya autis itu tuh Bener-bener gak ngerti Pokoknya kemauan dia itu Harus diturutin Kalau enggak ya Dia marah-marah di situ Lama-kelamaan 6 bulan aku bener-bener gak petah Karena aku ngerasa tuh Berat banget gitu Aku setiap hari tuh Di jalan itu harus Ekstra memperhatikan dia Jangan sampai dia tuh ngamuk gitu ya Sampai orang tuh terganggu Agensi sudah datang Bawa orang Indonesia juga lagi Untuk gantiin aku TKW Tapi majikan gak mau Majikan ke-keh Dia maunya aku di situ Kalau aku mau pindah Dia gak mau ngambil TKW lagi Itu aku ngerasa Kasian gitu ya Sama majikan aku dulu itu Ngerasa kasian Dan aku harus Aku harus Lebih giat belajar lagi gitu Untuk ngurus anaknya itu Karena memang majikan aku Baik banget guys Dan aku juga Pasti ada cita-cita di Indonesia Yang belum kesampaian Jadi aku harus bertahan dulu Dari 6 bulan lewat itu Harus bertahan Dan akhirnya aku bertahan Sampai 2 tahun lebih Karena di rumah Yang aku pengen Sudah terlaksana Dan akhirnya aku Dijinin pulang Setiap hari Majikan aku pun masih calling Sampai sekarang pun Masih calling-callingan gitu ya Kita masih bagus Hubungan Seperti saudara Kemudian aku pulang Aku bekerja menjadi Setap di Kantor PJTKI Yang ada di Jakarta 6 bulan Dari tahun-tahun Dan akhirnya Kenapa aku bisa Balik lagi ke Taiwan Karena mungkin aku Memang buruk juga ya Jadi gaji aku di Indonesia Itu gak cukup Karena aku harus Nge-cost Jadi makan setiap hari Kurang bersyukur itu tadi ya Kemudian aku ngerasa Aku tuh ngeliat Mbak-mbak yang Dekat di PT itu Mau ke Taiwan Mau ke luar negeri Kayaknya tuh enak lagi Gitu kepingin Dan aku punya Akhirnya Aku inisiatif Aku pengen Ngejaga orang tua Gitu Ngejaga lansia Akhirnya Singkat cerita Aku calling pizza Calling pizza Aku ambil job Jaga nenek Nah Terbang ke Taiwan Dan sekarang Job yang aku Terima Job jaga nenek Aku kira itu enak Tapi ternyata Ya memang enak Siang bisa istirahat Tapi malamnya Gak bisa tidurnya Karena Lansia itu Kebanyakan Malam-malam itu Bangun 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 Kencing lah Minum lah Atau apalah Nah begitu Sampai aku pun Gak pernah Ketaman Dulu yang aku pengenin Begitu ya Aku pikir-pikirin Menjaga lansia itu Bisa ke taman Atau apa itu Sampai sekarang Gak pernah gitu Ketaman Ngobrol sama teman-teman Itu gak ada Seperti itu Yang aku bayangin Itu gak ada semuanya Dan sekarang Aku baru ngerasa Ternyata kerjaan Aku dulu yang pertama Itu lebih enak Dari kerjaan Aku yang sekarang Dan Aku ngerasa Kerjaan aku yang Di Indonesia Di kantor PGTK itu Lebih Enak lagi Dari kerjaan Aku yang dulu Dan kerjaan Aku yang sekarang Ini aku bisa Dapat kesimpulan Ternyata Kita jangan Memandang Kalau kerjaan Kita itu Paling sengsara Atau paling Gak enak Ternyata Masih banyak Orang-orang Di sana Pekerjaannya Yang lebih Berat dari kita Dan sekarang Alhamdulillah Aku udah melewati Satu tahun Bekerja di sini Alhamdulillah Seberat apapun Pekerjaannya Aku bersyukur Aku ikhlas Ngejalaninya Ternyata Aku ngerasa itu Pekerjaan itu Gak ada yang berat Mudah-mudahan Kalian pun Menerahkan hal yang sama Kalian bisa bersyukur Dengan pekerjaan kalian Seberat apapun Pekerjaan kalian Selagi itu Masih di Hal-hal yang Normal Yang wajar Dan masih dalam Pekerjaan halal Bersyukur Dan ikhlas Ngejalaninya Insyaallah Semuanya akan Baik-baik saja Guys Jadi seperti itu Cerita singkat aku Pekerjaan aku Kemudian Majikan aku Kemudian Pengalaman aku Balik-balik Nah itu dia Yang aku Dapat Sampaikan ke kalian Semuanya Mudah-mudahan Bermanfaat Semoga Kalian semua Para TKI Yang ada di luar negeri Kemudian Kalian semua Sehat selalu Kemudian Ikhlas menjalani Apapun Pekerjaan Yang kalian Jalani sekarang Sampai Finish kontrak Dan sukses Untuk kalian semua Pulang ke Indonesia Membawa Kesuksesan Kalau bisa Jangan balik lagi Menjadi TKI Di luar negeri Kumpulkan modal Kemudian pulang ke Indonesia Punya usaha Sendiri Sehingga kita Tidak perlu Balik lagi Ke Taiwan Menjadi TKI Apabila Kata-kata aku Ada yang salah Mohon dimaafkan Terima kasih Jangan lupa untuk klik like Share Dan juga subscribe Komen juga disini Apakah ada pengalaman kalian Yang sama persis dengan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya